Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing yang berguna Judul video kita hari ini adalah Fitur baru screenshot di Microsoft Edge pengganti webcapture Kawan-kawan, pada update Microsoft Edge versi 120 Microsoft meluncurkan fitur baru yang bernama screenshot Fitur baru ini sebetulnya adalah pengganti daripada webcapture yang sudah ada sebelumnya Mau tau keunggulan dari screenshot ini? Tonton video ini? Let's get started Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya Tolong bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa Kamu tekan akun bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Oke, rekan-rekan sekalian Sekarang mari kita buka saja Microsoft Edge ya Ini Microsoft Edge saya teman-teman Nah, di sini untuk mengaktifkannya itu pertama-tama kamu masuk dulu kepada setting teman-teman Ya, ini pengaturan Nah, di pengaturan ini kamu masuk kepada ini teman-teman Tampilan ini ya Nah, di sini kamu turun ke bawah Kemudian kamu cari ini namanya tombol cuplikan layar Jadi bahasa Inggrisnya ini adalah screenshot teman-teman Karena dia sudah berbahasa Indonesia maka disederhanakan menjadi tombol cuplikan layar Ini kalau kamu nyalakan ini maka dia akan ada di sini Ini dia teman-teman Tangkapan layar Tapi kalau kamu matikan ini Kita matikan ya Maka dia akan menghilang di sini Sebetulnya kalaupun menghilang teman-teman Ini masih ada Kalau kamu menyalakan sidebar yang ini Ini dia Sama ya Coba saya nyalakan dulu ini tampilan cuplikan layarnya atau screenshotnya ini Nah, ini ada Kamu lihat sini Ya, yang ini Sama dengan yang ini Jadi terserah Kamu mau nyalakan dari sini boleh Yang dari sini juga boleh Tapi saya pribadi saya lebih suka kalau ada di atas teman-teman Nah, sekarang untuk cara menggunakannya itu Kamu buka cobalah Kita buka detik.com ya Nah, di sini teman-teman Kita cari coba ini lah Ya, kita cari ini nih Debat ketiga capres latar belakang menit Tak jadi jaminan kuasa panggung Kita buka ini Oke Kita turun ke bawah Nah, misalnya kamu ingin mengambil gambar ini Ya, ini misalnya teman-teman Kamu cukup masuk kemari Lalu kamu tentu saja kasih begini Nah, yang baru ini teman-teman Kamu lihat sini ya Ya, kamu perhatikan Nah, di sini ada persegi Ada lingkaran Ada juga panah Ada di sini gambar Ada mosaik Ada teksnya juga Ya, misalnya kita akan berikan teks ini teman-teman Kamu kasih teks aja Kamu misalnya toh kasih teks di sini Atau kita cari bacaan debat lah Debat capres Oke Kalau kamu memilih warna putih teman-teman Eh, apa, sorry Warna ini ya Kalau kamu pilih warna yang ini Nah, coba misalnya Kamu ingin ganti warnanya Maka hampos dulu kamu ganti warna merah Misalnya Ini kita udah ganti warnanya merah ya Kamu tulis lagi Debat Capres Oke, kamu lihat ya Atau kamu nggak suka warna merah Boleh kamu ganti aja menjadi misalnya Warna hitam misalnya ya Kita ambil sekarang udah warna hitam teman-teman Oke Kamu lihat sudah warna hitam ya Atau kamu nggak suka warna hitam misalnya ya Kamu ganti aja menjadi warna kuning misalnya Makanan jadi warna kuning Oke Nah, setelah itu terserah Kamu taruh di mana? Di sini kah? Oke, kamu sudah lihat teman-teman ya Nah, setelah itu Kalau kamu ingin mendownloadnya Kamu cukup masuk kemari Ini ya Ini simpan Kita simpan teman-teman Kita coba lihat buka ya Ini sudah ada bacaan debat Capres Oke Jadi dia lebih canggih teman-teman Atau misalnya lagi misalnya ya Sekarang apa bedanya nih dengan Snipping Tool Saya lebih suka di sini teman-teman Karena coba ya Kita ambil Snipping Tool misalnya ya Ini kan dia hampir sama Fungsinya dengan Snipping Tool teman-teman Kita ambil Snipping Tool ini Artinya kalau kamu buka lagi Snipping Tool Berarti kamu menggunakan dua aplikasi Yang pertama kamu buka Microsoft Edge Yang kedua kamu buka Snipping Tool Ini ya Misalnya gini Kita ambil New Kita ambil Kemari Oke Nah, yang saya tidak sukain dari Snipping Tool teman-teman Dia langsung meng-capture Dia langsung mengambil gambar Nah, coba kita bedakan dengan Ini ya Ini Screenshot ini atau tanggapan layar ini Kita ambil gini Kemudian kita kasih begini Ini misalnya begini ya Nah, kita masih bisa untuk meng-editnya teman-teman Kamu tinggal drag aja kemari Oke Atau kamu mau lebih-lebih gede lagi Bisa begini Oke, setelah itu Misalnya kamu sudah puas ya Kamu tinggal simpan aja Kita buka Nah, ini hasilnya Nah, kamu bisa lihat sini teman-teman Ini sudah ada dua ya ini Coba kita buka dua-duanya ya Kita buka dua-duanya Kita bandingkan teman-teman Kita bandingkan Kita lihat perbandingannya Nah, ini Kan beda ya Ini ada bacaan Simon Sally detik Ini tidak ada Ini ada baca pressnya Tidak ada Oke, kamu sudah bisa lihat teman-teman ya Sekali lagi saya harus bilang Bahwa saya sangat Saya suka sekali menggunakan ini teman Tangkapan layar ya Terutama kalau ada sesuatu yang saya ingin ambil Saya langsung saja kemari Kemudian kayak langsung juga Misalnya saya langsung mengambilnya teman-teman Kalau kamu mau batalkan Misalnya ya batalkan Batalkan aja Terserah kamu lah kalau itu Oke Alright, I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Ini adalah fitur yang baru dari Microsoft Edge Khususnya Microsoft Edge versi 120 ke atas ya Jadi kamu harus memiliki yang versinya Paling tidak teman-teman ini Kita lihat sini ya Microsoft Edge ini harus 120 ke atas Nah, sekarang ada lagi nih Pembaruan yang terbaru Mudah-mudahan ini yang versi 121 Nah, kalau kamu ada kendala Dalam menghadapi screenshot ini Atau tangkapan layar ini Kamu tanyakan saya di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh